Awal sejarah berdirinya Desa Karangjaya, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dilansir dari laman pemerintah kota Sukabumi, yaitu pada tahun 1983 pemecahan dari Desa Cijurei, Kecamatan Nyalidung, Kabupaten Sukabumi, yang ditetapkan dengan keputusan Pemda, Kabupaten Sukabumi pada tahun 1984. Desa Karangjaya diambil dari kata karang yang berarti kuat, yang disimbolkan dengan batu yang terdapat banyak perkebunan. Di sebagian wilayah di desa, kemudian arti dari jaya yang berarti selalu berhasil. Desa berasal dari istilah dalam bahasa sang sengkerta, yang berarti tanah tumpah darah. Menurut definisi universal, desa adalah kesimpulan dari beberapa pemukiman di area pedesaan. Istilah desa di Indonesia, merunjuk kepada pengembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa adalah suatu kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang biasanya disebut kampung. Istilah desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya otonomi daerah seperti disumbar, dengan sebutan negari, gampong dari Aceh, dan dikenal dengan sebutan kampung di Papua. Kutai Barat, semua institusi, lain di desa juga bisa mengalami perbedaan, istilah tergantung kepada karakteristik adat dari suatu daerah tersebut. Perbedaan istilah tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal-usul adat setempat yang berlaku. Walau begitu, dasar hukum desa tetap sama yakni didasarkan pada adat, kebiasaan, dan hukum adat.